1 juta Pemerintah mengaku tengah melakukan pengkajian terkait keberlanjutan pemberian insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak COVID-19 Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo melalui konferensi pers daring di Jakarta Kamis 23 Juni Suryo mengatakan pemanfaatan insentif pajak tersebut mengalami penurunan hingga Juni 2022 seiring dengan melandainya kasus positif di Indonesia Pemanfaatannya mengalami pelandaian sampai dengan Juni 2022 ini jadi kami terus melakukan pengkajian apakah akan dilanjutkan atau akan kita selesaikan di patas waktu PMK 3 dan juga PMK 226 yang disampaikan tadi Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226 Tahun 2021 tertulis insentif pajak yang diberikan pemerintah terhadap wajib pajak yang terdampak COVID-19 akan berakhir pada Juni 2022 Tim Kantor Berita Antara Mewartagan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!